Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kami berada di kawasan wisata Taragusung Tepatnya di desa Tantigi, Pertamatan Toli-Toli Utara Kita melihat ada dugong yang terikat Ini ada dua ekor, ini induknya, ada lagi satu anaknya Mengikat dugong seperti ini adalah pelanggaran terhadap undang-undang Khususnya berkenaan dengan konservasi Dan dugong ini termasuk Dewan Mamatia Laut yang dilindungi Masuk kategori apendik 1 atau sangat dilindungi karena terancam kepunahannya Mudah-mudahan ini mendapat perhatian Sehingga segera dugong ini untuk dilepaskan Kalau tidak, maka kita akan melanggar undang-undang konservasi Dan punya konsekuensi hukum terhadap apa yang kita lakukan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Assalamualaikum sahabat lestari Jadi tadi malam Alubi mendapat laporan Bahwa ada dua ekor dugong Dugon atau duyung Yang dimana terdiri dari ibu dan anak Nah, mirisnya dugong ini Di dalam video yang dilaporkan ke kita Bahwa induk dugong ini Telah diikat ekornya Oleh Seseorang Kita tidak tahu itu Tujuannya apa Yang dimana indukan dugong itu Diikat ekornya Dengan tali yang cukup panjang Dan mirisnya lagi Di samping indukan dugong itu Di video tersebut Ada anaknya atau bayi dugong tersebut Diduga ini terjadi di toli-toli Di Sulawesi Tengah Semoga Semua tim nanti Yang apabila Mengetahui kejadian ini Segera turun untuk menyelamatkan Dugong yang terikat ini Ibu dugong yang terikat ini Semoga dugong ini dapat dilepaslihatkan Karena dugong ini merupakan Satwa liar yang hampir punah Yang dimana dunia konsentrasi Untuk melakukan penyelamatan dugong ini Atau konservasi dugong Semoga ini Menjadi pelajaran Untuk kita semua Bahwa Dugong merupakan Satwa liar yang dilindungi Kita berharap Dengan kasus seperti ini Apapun motifnya Untuk mengikat Ekor dugong tersebut Ini tidak dibenarkan Dalam dunia konservasi Ataupun dunia satwa liar Apalagi ini satwa liar Yang hampir punah Dan dilindungi Kita mohon Dugong ini Segera bisa diselamatkan Dan kembali ke habitatnya Salam Lestari Alobi Foundation Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini induknya Ada lagi satu Anaknya Mengikat dugong seperti ini adalah Pelanggaran terhadap Undang-undang Khususnya berkenaan dengan konservasi Dan dugong ini termasuk Dewan Mamatia Laut Yang dilindungi Masuk kategori Apendik 1 Atau sangat dilindungi Karena terancam kepunahannya Mudah-mudahan ini Mendapat perhatian Sehingga Segera dugong ini Untuk dilepaskan Kalau tidak Maka Kita akan melanggar Undang-undang konservasi Dan punya konsekuensi hukum Terhadap Apa yang kita lakukan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih